Hai vnet lovers balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemana Indonesia vnet archery official nah vnet lovers di video kali ini aku nggak akan sepul-sepil barang aku juga nggak akan nge-review-review barang nah di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang lumayan banyak dari kalian yang masih bingung atau belum paham ya Nah kalau misalnya kalian penasaran sama bahasan apa yang bakal aku bahas kali ini tentang video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video jatuh baru dari vnet archery official nah vnet lovers di depan aku nih di depan aku sekarang udah ada dua buah kartu dua buah kartu yang bakal aku jelasin fungsinya apa aja karena di setiap kartunya ini fungsinya berbeda ya vnet lovers nah yang pertama aku bakal mulai dari prosedur komplain dulu nih si prosedur komplain ini bakal kalian dapetin di setiap paket dari vnet archery official ya vnet lovers nah si prosedur komplain ini biasanya ada di depan paket atau biasanya ada di dekat-dekat resi ya vnet lovers nah prosedur komplain ini fungsinya buat apa sih kak prosedur komplain ini fungsinya untuk kalian komplain jadi prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan kalau misalnya kalian mau komplain tentang barang kalian misalnya kekurangan barang jadi isi paket kalian itu ada yang kurang atau misalnya salah warna jadi kalian pas komplain harus mengikuti prosedur yang ada di disini di kartu ini nah selanjutnya aku bakal jelasin setiap poin yang ada di prosedur komplain ini biar kalian nggak bingung ya vnet lovers nah yang pertama kalian wajib menyertakan video unboxingan paket nah vnet lovers kalau misalnya kalian menerima paket dari vnet archery dan kalian mau buka atau mau unboxing paketnya aku saranin sebisa mungkin seharus mungkin sewajib mungkin kalian pas lagi unboxing itu sambil di video ya vnet lovers biar jadi bukti ke kitanya juga kalau misalnya emang barangnya kurang sebelum paketnya dibuka atau salah warnanya sebelum paketnya dibuka gitu ya vnet lovers nah poin kedua disini ada maksimal komplain itu satu kali 24 jam saat paket diterima nah jadi vnet lovers kalau misalnya kalian nih nerima paket dari kita terus kalian udah unboxing ternyata barangnya ada yang salah warna atau ada kekurangan barang tapi kalian misalnya komplainnya dua tiga hari kemudian itu sudah tidak berlaku ya vnet lovers karena prosedurnya emang satu kali 24 jam jadi kalau misalnya kalian udah punya video unboxing tapi kalian komplainnya di dua tiga hari kedepan atau bahkan sampai berbulan-bulan itu sama kita tidak bisa diterima komplainnya ya vnet lovers nah poin yang ketiga disini tuh ada menyertakan foto faktur nota atau struk pembelian ya vnet lovers nah kenapa sih kalian harus menyertakan foto faktur nota atau struk pembelian dari vnet archery biar kita tuh yakin kalau misalnya barangnya itu emang dibelinya di vnet archery official ya vnet lovers karena ada beberapa ya vnet lovers nggak semuanya tapi ada beberapa pelanggan yang nakal biar tuh belinya di toko lain tapi minta komplainnya ke vnet archery yang minta digantinya sama vnet archery nah biar kalian membuktikan kalau misalnya barang yang kalian beli itu di vnet archery jadi kalian harus memfotokan faktur atau nota atau struk pembelian dari vnet archery official ya vnet lovers nah poin keempat ya vnet lovers nih disini ada produk masih dalam keadaan utuh dan belum digunakan ya vnet lovers nih jadi kalau misalnya kalian nerima paket dari vnet archery official paketnya kurang atau salah warna tapi misalnya paketnya si barangnya udah kalian pakai nih terus kalian mau komplain ke kita itu nggak bisa ya vnet lovers sama kita udah dianggap itu jadi kayak barang second jadi nggak bisa di komplain ke kita sama kita nggak bisa ditukar nggak bisa diapapain jadi kalian begitu buka paket ada kekurangan barang atau ada kesalahan warna kalian harus langsung komplain ke kita dengan prosedur komplain ini dan barangnya nggak boleh kalian pakai sama sekali dulu ya vnet lovers nah vnet lovers ada poin kelima dan poin terakhir nih poin terakhirnya itu adalah kerusakan akibat pengiriman di luar tanggung jawab vnet archery jadi kalau misalnya ada barang kalian yang rusak atau yang hilang dalam ekspedisi pengiriman itu bukan tanggung jawab vnet archery ya vnet lovers jadi vnet archery hanya menerima komplain kalau misalnya emang kesalahannya dari vnet archery nya jadi kalau misalnya kalian komplain ke vnet archery sama kita tuh nggak akan langsung di ACC komplainannya sama kita tuh bakal dilihat dulu itu kesalahannya terjadi di staff vnet archery atau terjadi di ekspedisi pengiriman kalau misalnya kesalahannya barangnya rusak atau segala macemnya terjadi karena ekspedisi pengiriman itu di luar tanggung jawab vnet archery ya vnet lovers nah buat prosedur komplain aku jelasin sampai disitu karena udah aku jelasin setiap poinnya vnet lovers dan aku juga udah jelasin setiap fungsinya tuh apa dari setiap poinnya itu nah sekarang aku bakal lanjut bakal ke kartu yang kedua nih kartu yang kedua aku punya kartu garansi dari vnet archery official ya kartu garansi ini berbeda sama prosedur komplain kenapa karena kalau misalnya prosedur komplain itu kalian beli barang apapun di vnet archery pasti bakal dapet si prosedur komplain ini tapi kalau misalnya buat si kartu garansi ini hanya barang-barang tertentu aja yang kalian beli terus bakal dapet si kartu garansi ini contohnya kalian tuh kalau misalnya kalian beli standar bow kalian beli ring of bow atau kalian beli tradisional bow kalian baru dapet si kartu garansi ini ya vnet lovers nah vnet lovers pertama nih aku mau jelasin dulu si kartu garansi ini tuh di bagian depannya ini ada beberapa kolom ya kolomnya itu ada berisi nama pembeli yaitu nama kalian sendiri terus tanggal pembelian jadi kapan kalian beli itu ada terbakal tertulis disini ya vnet lover sama kalian beli handle atau beli linksnya aja dengan nomor seri yang bakal ditulis juga disini dan kalian juga bakal disini ada kolom berlaku sampai dengan nah di kolom berlaku sampai dengan ini ini adalah tanggal dimana si kartu garansi ini habis atau sudah tidak bisa digunakan ya vnet lovers nah vnet lovers si kartu garansi ini ini tuh berfungsi buat ngegaransiin barang kalian ya barang kalian yang udah aku sebutin kayak ya tadi ada rikuf ada tradisional bow sama ada standar nasional bow nah kalau misalnya kalian beli diantara tiga barang itu di vnet archery kalian tuh bisa ngegaransiin barang kalian dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku ya vnet lover nah sekarang vnet lover sekarang aku bakal ngejelasin apa aja sih ketentuan dan syarat yang harus kalian lakuin kalau misalnya kalian mau garansiin barang kalian atau mau ngeklaim barang garansi kalian ke kita ya yang pertama kalian harus menyertakan bukti pembelian asli struk atau faktur dan kartu garansinya vnet lovers nih jadi aku saranin ke kalian nih kalau misalnya kalian beli tradisional bow beli rikuf atau beli standar national bow terus di dalam paketnya kalian menemukan kartu garansi ini dapet kartu garansi kayak gini sama dapet faktur kalian itu nggak jangan dulu dibuang ya vnet lover seenggaknya kalian simpen sampai simak kartu garansi ini masa berlakunya habis karena kalau misalnya kalian buang terus terjadi sesuatu di busur kalian nasi kartu garansi atau fakturnya nasi kartu garansi atau si fakturnya hilang atau salah satu dari kedua itu hilang garansi kalian klaim garansi kalian nggak akan kita terima ya vnet lovers karena itu emang ketentuannya harus ada kartu garansi dan harus ada faktor yang kalian sertakan saat kalian mau ngeklaim barang kalian nah poin kedua kalian juga harus membayar nominal rupiah nih kalau misalnya kalian mau ngeklaim garansi nah nominal rupiahnya berapa nominal rupiahnya itu udah tertulis disini ya setiap bow itu nominalnya berbeda-beda dan kita udah tulis dan jelaskan disini ya vnet lovers kalian bisa baca jadi kalau misalnya kalian mau ngeklaim garansi kalian tuh harus membayar nominal uang nih untuk biaya klaim garansinya vnet lovers nah vnet lovers nah kerusakan yang bisa digaransi itu ada beberapa vnet lovers harus kayak tulis pecah atau patah nah si kerusakan itu juga ada masa garansinya vnet lovers setiap kerusakan ada masa garansinya nah masa garansinya udah tertulis disini kalian bisa baca kalian bisa pahami karena setiap bow itu ketentuan masanya garansi kerusakannya itu berbeda-beda ya kalian bisa baca disini karena kita udah ngejelasin sedetail mungkin kalau misalnya kalian belum paham belum terlalu paham kalian bisa langsung aja chat admin kita buat konsultasi biar kalian lebih paham kalau misalnya mau ngeklaim barang di kita nah vnet lovers selanjutnya juga aku mau jelasin kalau misalnya si klaim garansi ini gak bisa kita langsung asese ya vnet lovers si barangnya harus melalui pengecekan teknisi kita dulu setelah dicek setelah dianalisa baru kita bisa putuskan itu tuh si kerusakan barang kalian itu bisa digaransikan atau tidak ya vnet lovers jadi kita tidak bisa langsung asal terima klaim kalian jadi kalian kita juga harus melakukan pengecekan dulu di barang kaliannya nah selanjutnya juga ya vnet lovers nah kalau misalnya kalian melakukan klaim ke kita nah aku mau kasih tahu kalau misalnya biaya pengiriman barang yang diklaim itu adalah tanggung jawab customer ya vnet lovers jadi bukan tanggung jawab vnet achery jadi kalau misalnya kalian mau ngeklaim barang biaya pengiriman barangnya itu ditanggung sama customer atau ditanggung sama kalian ya vnet lovers nah sekarang aku juga mau jelasin si garansi ini tidak berlaku tuh kalau terjadi hal-hal seperti apa sih yang pertama seperti yang aku jelasin tadi kalau misalnya si faktur atau kartu garansinya hilang atau tidak ada si garansinya tidak bisa dapat dilakukan ya vnet lovers itu poin pertama itu yang paling penting soalnya pokoknya kalian kalau misalnya beli busur di kita udah dapet kartu garansi udah dapet faktur sebisa mungkin kalian simpen banget itu faktur sama kartu garansinya sampai masa berlaku si garansinya habis ya vnet lovers nah yang kedua itu barang tidak bisa digaransikan ke kita gak bisa diklaim garansinya ke kita kalau misalnya barangnya tipenya berbeda dari kalian sama kartu garansinya berbeda dan nomor serinya juga berbeda sama yang di kartu garansi ya vnet lovers itu jelas banget kami tolak soalnya itu berarti bukan barang yang kalian garansikan atau misalnya ada pelanggan nakal yang misalnya belinya di tempat lain mungkin dengan tipe dan nomor seri yang berbeda tapi minta keklaim ke kita nah itu gak bisa ya vnet lovers karena kita juga bakal ngecek nomor seri yang ada di kartu garansi dan yang ada di barang kalian nah yang ketiga juga ini juga penting ya vnet lovers si kartu garansi ini gak boleh kalian corak-corak karena kalau misalnya ada corak-corak di kartu garansi ini yang corak-coraknya itu bukan berasal dari staff vnet aceri kita bakal menolak si klaim garansi kalian ya vnet lovers karena kita sudah menganggap kalau misalnya si kartu garansi ini itu cacat atau rusak atau sebagainya jadi sebisa mungkin si kartu garansi ini jangan dicoret-corak disimpan di tempat yang aman ya vnet lovers nah poin selanjutnya ya vnet lovers itu adalah kerusakan barang akibat pengiriman atau kecelakaan nah balik lagi ke kartu prosedur yang tadi ini aku ingetin lagi ya ke kalian kalau misalnya barangnya rusak karena ekspedisi pengirimannya kita gak bisa nerima si klaim garansi kalian ya vnet lovers karena itu seperti yang aku bilang tadi itu tuh di luar tanggung jawab vnet aceri ofisial kalau misalnya emang rusaknya pas saat di ekspedisi pengirimannya vnet lovers nah selanjutnya juga kalian gak bisa ngeklaim garansi kalau misalnya kerusakannya itu terjadi akibat kesalahan instalasi atau pemasangan jadi kalau misalnya kalian barangnya rusak karena emang kalian salah masang atau pemasangannya yang terlalu dipaksakan jadi ada part yang seharusnya tempatnya gak disitu misalnya tapi kalian paksain disitu sampai barangnya rusak nah itu sama kita garansinya bakal ditolak ya vnet lovers nah yang kedua kita juga gak nerima klaim garansi kalau misalnya barangnya rusak karena pemakaian misalnya dry fire atau overdraw nah itu kan rusak karena pemakaian kalian ya vnet lovers jadi kita gak bisa nerima klaim garansi kalau misalnya barangnya rusaknya karena pemakaian kalian nah yang selanjutnya juga kita gak nerima garansi gak akan nerima si klaim garansi kalian kalau misalnya barangnya rusak nih terus kalian mencoba memperbaiki sendiri atau coba perbaikin di tempat luar atau di toko lain atau di tempat kepercayaan kalian nah itu barangnya sudah di tangan orang lainnya udah pernah diperbaikin di tangan orang lain jadi si klaim garansinya gak bisa diterima sama kita ya vnet lovers karena kita kan gak tau itu tuh barang tuh sama yang dibenerin sebelumnya itu udah diapain aja jadi kita bener-bener gak bisa nerima klaim garansi kalau misalnya si barangnya udah pernah diperbaiki sama orang lainnya vnet lovers di luar staff vnet archery nah vnet lovers segitu dulu penjelasan aku tentang prosedur komplain dan kartu garansinya kali ini kalau misalnya ada yang belum jelas kalian boleh langsung tanya aja di nomor admin di bawah ini atau kalau misalnya kalian lagi cari alat-alat panahan terutama busur yang bergaransi ini di kita boleh banget langsung aja chat admin kita di nomor ini atau kalian bisa langsung check out di tokopedia siapisam bukalapak kita atau kalau misalnya kalian mau cek katalog harga produk lainnya kalian bisa langsung aja cek di www.vinetarchery.com atau follow aja instagram kita di atvinetarcheryofficial karena di instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahannya vnet lovers nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya atau ada pertanyaan seputar dunia panahan atau penjelasan aku ada yang kurang jelas ke kalian kalian bisa tulis di kolom komentar ya nanti aku bantu jawab semaksimal mungkin dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga gak bingung tentang prosedur komplain dan plan garansi di vnet archeryofficial siap nah vnet lovers kalau misalnya kalian udah nonton video ini sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archeryofficial bye-bye hi vnet lovers jangan lupa tonton video kita yang lainnya disini ya jangan lupa tonton video ini ya lah enjrä員 aaa enjrä員 enj änj enj enj enj